Halo, selamat siang kembali lagi bersama kami di channel Toko Rezeki Snack hari ini kita mau review apa lagi ya coba kita lihat nah ini kita mau mereview tentang produk dari Roma yaitu Malkis Kelapa Kopior ini bukan produk baru sih sudah dikeluarkan sekitar 2 tahunan yang lalu tapi ternyata sampai sekarang masih nangkering cantik di etalase toko kami dan secara pemasaran pun masih laris manis jadi kita tertarik untuk mereview ulang tentang produk Roma yang satu ini Malkis Kelapa Kopior apa sih Malkis itu nah sebelum kita bahas lebih lanjut kita mau kasih deskripsi tentang Malkis itu sendiri perbedaan dari Malkis dan Biskuit yang kita tahu Roma merupakan raja di dua di dua produk itu ya Biskuit dan Malkis 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 merupakan biskuit ringan yang terbuat dari gandum susu dan bahan lainnya nah dari segi pembuatannya perbedaan Malkis dan Biskuit adalah kalau Malkis ada tahap fermentasinya sehingga adonan mengembang dan hasilnya pasti lebihnya dibandingkan dengan biskuit dari komposisinya pun kalau Biskuit ada penambahan telur sedangkan untuk Malkis tidak menggunakan telur mungkin itu yang pertama deskripsi tentang Malkis itu sendiri nah untuk varian Malkis yang sedang kita review ini merupakan varian kelapa kopior kita semua sudah tahu ya kalau varian Malkis dari Roma ini banyak sekali nah untuk yang Malkis kelapa kopior ini serinya lebih besar dibanding teman-temannya kalau sekarang teman-temannya Malkis ini ada yang Malkis cracker Malkis abon Malkis coklat bungkusannya kecil-kecil tapi kalau Malkis kelapa kopior ini bungkusnya besar dari secara harga juga beda ya kalau Malkis yang untuk ukuran lainnya biasanya dibanderol dengan harga Rp6.000 sampai Rp7.000 sedangkan untuk Malkis kopior kelapa kopior ini kami menjualnya kisaran Rp7.000 sampai Rp7.500 nah kita lihat dari covernya dari cover untuk varian Malkis kelapa kopior ini dominan warna hijau hijaunya seger cerah perpaduan dengan warna gul jadi memberi kesan segar kelapanya kelapa hijau pilihan jadi dia covernya di cover hijau dan untuk gambar Malkis nya nah gambar Malkis nya ini Malkis cracker ada taburan gula parutan kelapa wah ini membuat kita tergoda untuk mencobanya ada tagline banyak taburan kelapa sehingga sudah pasti rasanya lebih nikmat lebih gurih Malkis kelapa kopior ini berat bersihnya 200 gram sudah ada sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia sudah ada BPOM dan ini diproduksi oleh PT Mayora Indah TBK di bagian belakang juga sudah dicantumkan komposisi informasi nilai gisi dan lain-lain jadi teman-teman kalau penasaran apa aja sih kandungan komposisi kandungan gisinya bisa langsung bisa langsung membaca di belakang kemasan nah itu oke kita disini punya dua macam kok ada dua macam ya tapi sama-sama magis kelapa kopior nah yang kiri ini ternyata cover lama ini pembuatannya expirednya ada di Januari 2024 sedangkan untuk yang baru ini ternyata covernya lebih segar lebih cerah ini ada expirednya juga tertulis jelas April 2024 nah kalau di kemasan pertama ini cuma dominan hijau ada gambar kelapa dan biskuit magisnya untuk kemasan terbaru ini dicantumkan gambar gambar gandum ya jadi magis kan terbuat dari gandum nah ini gandumnya diikutkan di cover kelapanya juga masih ikut biskuitnya atau produknya juga tidak ketinggalan jadi teman-teman bisa mencoba di kemasan yang terbaru ini juga sudah ada label nomor satu magis di Indonesia nah Roma ini memang rajanya untuk masalah biskuit dan magis sudah mendapatkan nomor satu di Indonesia bagi teman-teman yang penasaran silahkan langsung mencari produk ini di toko-toko terdekat di rumah Anda terima kasih sampai jumpa